Intro Media Australia sebut Timnas Indonesia sebagai tim terlemah di grup C. Kualifikasi Piala Dunia 2026 kini malah gemetar lihat squad Geruda Tahan Imbang Timnas Arab Saudi. Reaksi terkejut supporter negara-negara Asia setelah tahu Timnas Indonesia gagalkan ambisi Arab Saudi raih kemenangan di kualifikasi Piala Dunia. Sipas lengkapnya disini hanya di Kamus Mula bersama saya untuk Anda. Intro Kekalahan kontra Bahrain membuat Australia menempati peringkat kelima grup C dengan 0 poin. The Soccerers julukan Timnas Australia wajib mengamankan 3 poin pada laga berikutnya jika ingin menjagakan selulus ke fase berikutnya. Situasi ini membuat Australia akan bermain all out pada laga selanjutnya yaitu bertandang ke markas Timnas Indonesia pada 10 September nanti. Indonesia tentu harus memuaspedai kebangkitan Australia di Stadion Tamaglora Bungkarno atau SUGBK. Sementara itu Indonesia sukses membawa pulang 1 poin dari lawatannya ke markas Arab Saudi. Media Australia pernah melabeli Timnas Indonesia adalah tim terlemah di grup C. Timnas Indonesia mendapatkan label sebagai tim terlemah di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Status tersebut disematkan media Australia yang bernama Fox Sport. Ya, Fox Sport seperti tertampar setelah Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Timnas Australia. Timnas Indonesia di luar prediksi mereka membuat kejutan dengan menahan imbang tim papan atas Asia. Squad mereka jauh berbeda dibandingkan Piala Asia, The Socceros harus bekerja lebih keras untuk mengalahkan Timnas Indonesia, tulis Fox Sport dalam artikelnya. Tentu saja pernyataan ini seakan-akan mengatakan media tersebut menjilat ludahnya sendiri karena pernah menyematkan Timnas Indonesia adalah tim terlemah di grup C. Dan tentunya Timnas Indonesia diharapkan terus memberikan kejutan dengan mengalahkan Timnas Australia apalagi laga akan digelar di Stadion GBK yang pastinya akan dipenuhi puluhan ribu supporter Timnas Indonesia. Dan inilah tiga kelemahan Australia yang bisa dimanfaatkan Timnas Indonesia. Drama Bahrain bisa jadi malapetaka. Ya, Timnas Indonesia memang harus belajar tentang keberhasilan Bahrain yang menumbangkan Australia saat keduanya berjumpa pada pertandingan perdana grup C putaran ketiga. Ya, kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebab Timnas Australia yang akan menjadi lawan berikutnya, Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Bahrain, seusai digebuk dengan skor 0-1 di Robina Stadium Sydney pada Kamis 5 September kemarin waktu setempat. Setidaknya ada beberapa titik lemah yang terlihat dari sekuat soccerers pada pertandingan ini. Mereka seperti tidak berdaya meski menguasai bola sepanjang pertandingan. Yang pertama, terpanjang emosi. Ya, Timnas Australia sepertinya bisa terselut emosinya ketika melawan Bahrain. Hal ini terbukti dari banyaknya pelanggaran-pelanggaran berbahaya yang dilakukan oleh pemain Australia sampai berbuah kartu. Salah satu momennya tersanji pada pertengahan babak kedua, tepatnya ketika Alessandro Cierscati diganjar kartu kuning oleh wasit akibat drama yang dilakukan pemain Bahrain. Ada juga aksi berbahaya dari Harry Soudar yang berujung kartu kuning. Sementara itu, Kusini Yanggi malah harus mandi lebih cepat karena mendapatkan kartu merah langsung sebab pelanggaran berbahaya. Yang kedua, fokus buyar. Salah satu titik lemah Timnas Australia yang harus dieksploitasi oleh Timnas Indonesia pada pertemuan nanti adalah hilangnya fokus pemain lawan ketika pertandingan sudah memasuki menit-menit akhir. Skuad asuan Graham Ellard ini memang harus kebobolan goal telat pada menit ke-89 lewat aksi bunuh diri Harry Soudar yang salah mengantisipasi umpan silang pemain Bahrain. Ini menjadi titik yang patut diperhitungkan oleh Sinteyong. Sebab Australia tetap punya kelemahan yang terlihat mencolok yang bisa dioptimalkan. Yang ketiga adalah serangan balik cepat. Salah satu penyebab kebobolan yang dialami Timnas Australia pada pertandingan ini adalah serangan balik cepat yang dilancarkan Bahrain sehingga membuat balisan pertahanan sokeros kelangkabun. Tentu saja dengan keunggulan kecepatan yang dimiliki oleh para penyerang Timnas Indonesia maka skema yang sama mesti dimaksimalkan untuk mencari celah di pertahanan melawan. Ini layak menjadi salah satu pertimbangan tim pelatih Timnas Indonesia dalam memaksimalkan skema quarterpress yang berbahaya. Kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Reaksi terkejut supporter negara-negara Asia setelah tahu Timnas Indonesia gagalkan ambisi Arab Saudi raih kemenangan di kualifikasi Piala Dunia. Ya, supporter dari negara-negara Asia mengaku terkejut melihat hasil pertandingan antara Arab Saudi melawan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka bahkan tidak menyangka jika Arab Saudi yang notabene negara unggulan di kualifikasi Piala Dunia 2026 justru ditahan imbang oleh Timnas Indonesia. Seperti diketahui, Timnas Indonesia memang berstatus sebagai tim kuda hitam karena tergabung dengan negara-negara kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, bahkan China. Pelatih Sintayong pun tidak menampik anggapan itu dan tidak menargetkan Timnas Indonesia untuk kelolos langsung keputaran final Piala Dunia 2026. Sintayong hanya menekankan agar anak asuhnya ini bisa mencapai peringkat 100 besar FIFA dan setidaknya finish di posisi ketiga atau keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Target ini didasari pada posisi Timnas Indonesia dalam ranking dunia FIFA yang menjadi negara dengan peringkat rendah di antara kontestan lainnya pada babak ini. Kondisi itulah yang membuat pemain Timnas Indonesia bisa tampil tanpa tekanan ketika melakoni laga pembuka kualifikasi Piala Dunia 2026 di kandang Arab Saudi. Ya, terlihat sejak awal laga, Timnas Indonesia tidak gentar menghadapi Arab Saudi yang notabene negara langganan Piala Dunia serta dilatih pelatih kelas Eropa yaitu Roberto Mancini. Alhasil, Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 lewat gol Ragnar Orat Mangun, sedangkan sang tuan rumah membalasnya lewat Musafas Aljuwain. Ya, keberhasilan ini bukanlah hanya mengantarkan Timnas Indonesia yang meraih satu poin di kualifikasi Piala Dunia 2026, melainkan juga membuat ranking FIFA Squad Garuda naik ke posisi 131. Kabar ini pun segera menyebar di kalangan supporter negara-negara Asia yang ikut menyaksikan perjuangan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka takjub dengan keberhasilan Timnas Indonesia sampai akhirnya mendoakan serta memberikan semangat pasukan Sintayong untuk laga selanjutnya. Kerja bagus Indonesia, selamat dari Korea Selatan, tulis netizen dari Korsel. Kerja bagus Indonesia, salam dari Jepang, saya menantikan pertarungan di antara kita, kata netizen dari Jepang. Ya, Indonesia telah berkembang pesat, banyak pemain Eropa di tim mereka sekarang, kata fan Singapura. Beribu ucapan selamat untuk Tim Indonesia atas poin berharga ini, sodaramu dari Irak merupakan penggemar Indonesia yang luar biasa, kata netizen dari Irak. Ya, sebagai pecinta sepak bola asal jedah, saya melihat Indonesia berkembang begitu pesat sampai bisa menghambat Tim Arab Saudi, kata Jerry Rimley. Sebagai fan Malaysia, saya sangat bangga melihat penampilan debut Martin Fais yang luar biasa. Semangat Timnas Indonesia untuk laga selanjutnya melawan Australia. Ya, bukan hanya itu, segelintir supporter negara Asia lainnya juga berharap agar Timnas Indonesia bisa melaju sampai keputaran final Piala Dunia. Indonesia pasti lolos Piala Dunia. Kalau sudah takdir Tuhan, tidak ada yang bisa mengubahnya. Kami mendukungmu. Sebagai orang India, saya senang melihat Indonesia bangkit dan mengandalkan pemain muda. Ya, awal yang hebat Tim Garuda. Di ASEAN kita adalah rival, tapi di babak ketiga ini kalian mendapatkan dukungan kuat dari kami. Buat Asia Tenggara bangga, kata fans dari Vietnam. Selamat tetap timnas Indonesia. Tetap semangat tim ini setara dengan Australia dan Jepang di grup C. Arab Saudi tak mampu berbuat apa-apa menghadapi kuatnya pertahanan Indonesia, kata fans dari Uzbekistan. Terima kasih telah menonton!